Intro Inilah para perwira yang merencanakan pembunuhan keji Kolonel Katamso Pada tanggal 1 Oktober tahun 1965 setelah melakukan penculikan terhadap sejumlah jenderal penting di tubuh Angkatan Darat Lewat ereri Letkol Untung Syamsuri, Komandan Batalion 1 Kawal Kehormatan Resimen Cakra Birawa mengumumkan gerakan 30 September, lalu siang harinya mengumandangkan pembentukan Dewan Revolusi yang mengambil alih pemerintahan dengan mendemisionerkan Kabinet Drikora Nama Presiden Soekarno tadi sebut sama sekali dalam Dewan Revolusi Letkol Untung diumumkan sebagai Ketua Dewan Revolusi Di Jateng, pendukung gerakan 30 September yang dimotori Kolonel Sahirman juga langsung bergerak Mereka mengambil alih markas kodam di Ponegoro Setelah itu mengumumkan dukungannya terhadap Letkol Untung diikuti pengumuman pembentukan Dewan Revolusi Jawa Tengah dengan Sahirman sebagai ketuanya Di Yogyakarta, juga demikian Dikutip dari artikel berjudul Tewasnya Brigjen Katamso dalam peristiwa G30S di Yogyakarta yang dimuat di Kompas.com Setelah didengar pengumuman Letkol Untung Syamsuri lewat RRI Jakarta Komandan Korem 072 Kodam 7 di Ponegoro Kolonel Katamso kebingungan Ia belum tahu pasti apa yang sebenarnya terjadi Lalu, kebingungan kian bertambah ketika pukul 8.00 Lewat siaran RRI Semarang diumumkan pembentukan Dewan Revolusi Daerah Jawa Tengah dengan Ketua Kolonel Sahirman Merasa telah terjadi hal yang gawat Maka Kolonel Katamso segera menggelar rapat staff Hasil rapat, diputuskan untuk mengirim utusan ke Semarang Tujuannya mengetahui apa sebenarnya terjadi Maka, salah satu ajudan Kolonel Katamso dikirimkan ke Semarang Setelah rapat, Kolonel Katamso berangkat ke Magelang Karena memang sudah ada jadwal menghadiri briefing yang dipimpin Pangdam di Ponegoro Brigjen Suryo Sumpeno, keberangkatan Katamso ke Semarang Bikin Mayor Mulyono, salah satu anak buah Katamso yang menjabat kepala Seksi 5 Korem 072 Kodam 7 di Ponegoro Bersorak gembira Mulyono yang telah dibina biro khusus PKI itu tak menyianyikan kesempatan Dia segera menjalankan rencana jahatnya yang telah disiapkan Ia lalu, menghubungi para perwira dan prajurit pendukung gerakan 30 September Antara lain Mayor Kartali Mayor Daenuri Kapten Kusdipil Kapten Wismuaji Sertu Alip Toyo Peltu Sumardi Pelda Kamil Praka Anggara Praka Sudarto Dan Praka Sugimin untuk segera menjalankan aksinya Markas Korem diambil alih Menurut artikel yang dimuat di Kompas.com Sekitar pukul 2 siang Kolonel Katamso baru tiba di Yogyakarta dari Magelang Sampai di Yogyakarta, Kolonel Katamso belum menyadari Jika anak buahnya yang telah berhianat sudah mengambil alih Korem 072 Pak Mungkas Ketika itu, Kolonel Katamso langsung pulang menuju rumah dinasnya Di Jalan Jenderal Sudirman No. 48 Yogyakarta Nah, pada sore harinya Mayor Mulyono dan para prajurit yang telah membelot itu Langsung menggelar rapat merencanakan pembunuhan terhadap Kolonel Katamso Dalam pertemuan itu ada yang mengusulkan Agar Katamso langsung ditembak di tempat Tetapi ada juga yang ingin Katamso tewas dengan cara yang lebih tragis Setelah perundingan panjang Rencana pembunuhan mereka pun segera dilaksanakan Pasukan penculikan pun disiapkan Sekitar petang hari Sebuah mobil jeep gas masuk ke dalam halaman rumah Katamso Di belakang mobil itu ada dua truk juga yang menunggu Dipenuhi oleh para prajurit bersenjata lengkap Lalu, Peltu Sumardi dan Peltu Kamil segera turun dari mobil dan masuk ke dalam rumah Katamso Mereka langsung menodongkan senjata ke arah Kolonel Katamso dan memintanya agar ikut bersama mereka Menurut artikel yang dimuat di kompas.com Salah seorang kapten, yaitu Kapten Rahmat yang ada di lokasi kejadian berusaha untuk menenangkan mereka Tetapi justru dibentak oleh Peltu Sumardi dan Peltu Kamil Tak mau ada keributan, Kolonel Katamso pun memutuskan untuk ikut Kolonel Katamso pun dimasukkan dalam jeep Setelah itu dibawa ke markas komando batalion L yang ada di daerah Kentungan Di sebelah utara kota Yogyakarta Tiba di sana, Kolonel Katamso ditahan di dalam ruang komandan batalion Lalu, pada malam harinya, Katamso dibawa oleh Sertu Alip Toyo dengan kendaraan ke lokasi pembantaian yang telah disiapkan Kolonel Katamso dibawa ke lokasi pembantaian dalam keadaan mata tertutup dan tangan terikat Turun dari mobil, Kolonel Katamso pun dilepas begitu saja untuk berjalan sendirian Tapi baru beberapa langkah berjalan Kepala Katamso langsung dihantam menggunakan kunci montir seberat 2 kg oleh Sertu Alip Toyo Dihantam dengan kunci montir dengan tiba-tiba membuat Kolonel Katamso langsung terjatuh Kepalanya berlumuran darah Ternyata, Kolonel Katamso masih bernapas Dalam keadaan terluka parah, Kolonel Katamso sempat mengucapkan kalimat terakhirnya Berbunyi bahwa ia mencintai Soekarno Menurut artikel yang dimuat Kompas.com Maksud cinta di sini adalah Kolonel Katamso masih menjadi pendukung dari Presiden Soekarno Sebab, para jenderal yang dibunuh di peristiwa G30S di Jakarta Diduga adalah bagian dari Dewan Jenderal yang ingin menggulingkan Soekarno Setelah itu, pukulan kedua langsung dilayangkan Kali ini, pukulan kedua membuat Kolonel Katamso meninggal dunia Masih menurut artikel yang dimuat Kompas.com dalam peristiwa ini Tidak hanya Katamso yang menjadi korban Melainkan juga Kepala Staff Korum 072, Pamungkas Letkol Sugiono Keduanya gugur di saat yang sama Jasad Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono baru ditemukan tanggal 12 Oktober tahun 1965 Penggalian kubur di Kentungan juga baru dilakukan 8 hari kemudian Setelah jenazahnya diangkat Kemudian jenazah Kolonel Katamso dan Letkol Sugiono Dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kusuma Negara di Yogyakarta Keduanya kemudian mendapat penghargaan sebagai pahlawan revolusi Indonesia Keduanya kemudian meroseng nurusi minus Keduanya kemudian merosang Terima kasih telah menonton!